Intro Yo, halo semua kembali lagi sama saya Rizky Jepan dan kali ini kita ngepakain game Blue Air Cap Jadi disini saya bakal ngebahas murid baru lagi gitu cuy Siapa lagi kalau bukan Cise Summer gitu ya Dia bareng Ijuna Summer Dan udah pasti bannernya cuma 10 hari atau 11 hari Lupa aku guys ya Dan dia dapet peri 100 pul juga Karena dia bareng Ijuna Summer ya kan Jadi mereka sama barengan gitu intinya ya guys ya Jadi peripulnya juga barengan Oke, dia murid bintang 3 dan udah pasti digacha Dan dia ini tipenya Mystic dan Striker Untuk urban dia kuning Untuk felt dia ketawa banget Sedangkan indoor dia merah gitu cuy Oke, kita masuk dalam skill-skillnya aja kali ya Oke, yang pertama adalah X-skillnya Dengan 6 DP cost dia bakal memberikan damage ke 3 musuh dalam area lingkaran Dan bakal memberikan efek CC yaitu stun Apabila musuh itu udah dibawa pengaruh CC Dia bakal memberikan damage tambahan dan juga stun tambahan secara instan gitu cuy Jadi Misalnya nih musuh itu kena stun gitu ya Kalian kasih X-skillnya si CC Summer ini Damagenya bakal lebih sakit gitu Dan stunnya juga lebih sakit gitu ya guys ya Jadi cukup oke lah ya Tapi DP costnya tidak oke banget Lanjut adalah normal skillnya Setiap 50 detik sekali dia bakal memberikan damage ke salah satu musuh Dan memberikan efek CC yaitu stun gitu cuy Jadi kalau kalian mau pakai X-skill dari Eh sorry, CC Summer Kalian tunggu normal skillnya dulu aja gitu Baru pakai X-skillnya Biar lebih sakit Lanjut adalah passive skillnya yang dimana dia ningkatin attack untuk dirinya sendiri Dan terakhir adalah sub-skillnya Nah dia bakal memberikan chill damage apabila dia menggunakan X-skill selama 20 detik gitu cuy Jadi chill damage itu adalah damage berkelanjutan gitu cuy Kayak ngebakar Terus ngeracunin dan Apa lagi ya? Ya sejenis itulah ya Kayak damage berkelanjutan gitu Nah ini juga bakal memberikan damage berkelanjutan Apabila dia menggunakan X-skill gitu cuy Nah itu dia untuk skill-skill dari CC Summer Oke kita masuk ke dalam unique equipmentnya CC Summer Untuk bintang 2-nya dia dapat passive plus Sedangkan bintang 3-nya Filed jadi kacamata gitu cuy Untuk passive plus-nya sendiri dia bakal dapat tambahan attack plate gitu cuy Dan ya Udah pasti ini bakal lebih sakit untuk damage beliau gitu ya guys ya Dan ya mungkin kita bakal masuk ke dalam hidangan utama kita aja kali ya Oke Apakah CC Summer ini worth it untuk dipul atau tidak? Namun sebelum itu saya bakal ngejelasin untuk write-nya terlebih dahulu Dia ini bagus buat write apa sih? Yang udah pasti bagus buat write Perorojila gitu Tapi gak terlalu bagus-bagus banget gitu ya teman-teman Karena di Perorojila kita udah ada metanya gitu Yaitu Iroha Jadi kalau kalian bawa CC Summer juga sebenernya Apa ya guys ya Masih kurang rekomen Masih banyak murid yang lebih bagus gitu ya Tapi kalau Filed Perorojilanya itu di Filed gitu ya Filed Urban Filed Indoor Nah ya di Filed gitu cuy Di Filed maksudnya di tengah gitu areanya Mungkin CC Summer bakal berguna banget untuk read Perorojila gitu ya Dan ya Apakah dia ini worth it untuk dipul atau tidak? Jawabannya sih gak terlalu Tapi kalau kalian pengen Persiapan murid buat insen Perorojila Terutama yang di area tengah gitu ya Mungkin kalian bisa ngambil CC Summer ini teman-teman Tapi kalau kalian tidak mementingkan itu Kalian gak usah ngambil Dan juga dia ini Bareng Ijuna Summer ya kan Yang kita tahu Di sana nanti ada 100 kali peripul gitu Nah kalau bisa kalian ambil keduanya sih Ijuna Summer sama CC Summer ya kan Selagi bisa kenapa tidak gitu ya Dan ya karena dia limit juga Ya semoga kalian dapat lah ya Ijuna Summer sama CC Summer nya Dan ya Mungkin saya anggap kalian udah dapat gitu ya Dan ya saya bakal sharing untuk build CC Summer ini teman-teman Yang pertama adalah passive skillnya Yang dimana dia nikatin attack Untuk dirinya sendiri Lanjut adalah sub skillnya Yang dimana dia bakal memberikan chill damage ke musuh Dan terakhir adalah normal skillnya Yang dimana dia bakal memberikan damage ke salah satu musuh Dan memberikan efek CC Atau stun gitu cuy Nah itu dia untuk penjelasan CC Summer teman-teman Semoga membantu buat kalian yang pengen nge-pull CC Summer Dan ya Ingat semakin nolak kalian semakin berkembang Cara kalian saya Rizky Javan Pamit dulu Bye-bye